Dengan membawa poster berisi tuntutan belasan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Universitas Nadatul Ulama Plitar, mendatangi kampus mereka di Jalan Masjid Kota Plitar akhir pekan lalu. Mereka meminta pihak kretor untuk transparan dalam menyampaikan laporan keuangan. Aliansi mahasiswa UNU menyatakan sejak Universitas Nadatul Ulama sudah berdiri 2016 lalu, mereka belum memiliki gedung yang memadahi untuk kegiatan perkuliahan. Bahkan sampai saat ini, kegiatan perkuliahan masih menumpang di beberapa lembaga di bawah naungan Nadatul Ulama lainnya. Aliansi mahasiswa menilai bahwa UNU setiap tahun mendapatkan dana hibah dari Kementerian Pendidikan untuk Pembangunan Kampus. Namun hingga saat ini kampus masih berdiri di Jalan Wakaf yang belum jelas kepemilikan lahannya. Mahasiswa khawatir akan ada persoalan di belakang hari karena lahan tempat pembangunan belum milik NU. Oke, karena Universitas Nadatul Ulama sendiri berdiri dari mulai tahun 2016. Tapi sampai hari ini pun ternyata gedung yang dimiliki sendiri oleh Universitas Nadatul Ulama sendiri belum ada. Ada beberapa gedung tapi memang berdiri di atas tanah wakaf. Dan saya rasa itu nanti juga perlu dipertanyakan lagi kepada pihak restoran apakah memang benar-benar UNU itu mempunyai lahan sendiri atau memang masih mengikut tempat lain. Sampai saat ini Universitas Nadatul Ulama Belitar belum mempunyai bangunan di atas tanahnya sendiri. Jadi tanahnya masih belum milik sendiri. Yang justru saya nanti takutkan adalah ketika bangunan sudah besar kemudian tanah tersebut dipermasalahkan. Aliasi mahasiswa meminta untuk bertemu pejabat rektorat, PCNU Kabupaten Plitar dan LPNU Pusat. Jika tidak mahasiswa akan menyegel kapus Universitas Nadatul Ulama hingga tuntutan mereka dipenuhi. Dari Plitar, Toto Kidaryono, KSTV Oke, setelah ini.